Sebuah kawamura berikan kepada Pratama Arhan, kirimkan lagi umpan silang, namun kali ini bola tampaknya meniupkan fluid dan Pratama Arhan ternyata harus hanya bermain satu babak dan digantikan oleh... Dikutip dari pikiranrakyat.com Tokyo Verdi mampu mengalahkan tuan rumah Tochigi Eschi dalam pekan ke-25 J2 League di Kanseki Stadium Utsunomiya. Pratama Arhan bermain sebagai starter di laga ini. Pemain berusia 20 tahun itu justru berporan sebagai winger kanan. Ex-pemain PSY Semarang itu bahagia dan menikmati posisi barunya sebagai winger kanan. Pertama-tama saya sangat senang mendapatkan kesempatan untuk debut. Saya juga senang karena kami menang 1-0. Saya pikir saya harus bermain di posisi apapun yang diberikan kepada saya. Saya menikmati bermain di posisi ini. Tutur Pratama Arhan. Kemudian saya juga mendengarkan instruksi dari sekitar. Lalu juga bermain kompak saat bertahan. Selebihnya saya harus berkomunikasi dengan rekan setim sepanjang pertandingan. Ucap Pratama Arhan. Tugas saya adalah memiliki banyak keberanian untuk mengatur. Saya ingin mengambil lebih banyak kantangan dan secara aktif mengatur ketika saya menguasai bola. Selebihnya adalah komunikasi. Saya ingin berkomunikasi lebih banyak dengan para pemain di sekitar, baik di dalam maupun luar lapangan. Yang pertama adalah bermain bagus untuk diri dan menunjukkan sikap yang baik dalam latihan dan pertandingan. Tutur pemuda pemain timnas Indonesia U19 itu. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.